Oke, halo teman-teman, semoga kabar kalian sehat. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang foto human interest. Sebelumnya, dukung channel ini dengan subscribe. Oke, susah dicari asal-usulnya kenapa istilah human interest ini dipakai untuk fotografi. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya human interest itu adalah bagian dari jurnalistik. Jadi, cerita dengan pendekatan kemanusiaan. Kenapa cerita human interest itu menarik? Ya, karena secara naluriah manusia itu tertarik dengan cerita tentang manusia lain. Jadi, cerita human interest itu disajikan untuk menggugah sisi kemanusiaan. Lalu, cerita human interest itu apa aja sih? Cerita human interest itu mencakup pencapaian seseorang, kemudian keberanian, kepahlawanan, terus cerita tentang korban itu juga termasuk. Kemudian, cerita-cerita lucu yang menghibur itu juga termasuk dalam cerita human interest. Terima kasih telah menonton! Kekuatan dari human interest itu mampu membangkitkan simpati, empati, kemudian motivasi, kemarahan, tawa, kemudian cinta juga termasuk. Dan begitu, cerita human interest itu nggak cuma cerita-cerita yang memprihatinkan atau sedih gitu ya, tapi juga cerita-cerita gembira, cerita-cerita kabar yang menyenangkan itu juga termasuk ke dalam human interest itu. Nah, cerita human interest itu berhasil kalau pembaca atau pemirsa foto itu juga bisa turut merasakan peristiwa yang ada di dalam fotonya. Yang perlu dihindari dalam penyajian human interest itu adalah godaan untuk menampilkan sesuatu secara dramatis ya, atau melebih-lebihkan gitu. Jadi, kalau peristiwa atau kejadiannya itu biasa-biasa saja, ya tampilkan saja apa adanya. Kenapa? Karena human interest, kalau kita lihat hakikatnya di bagian dari jurnalistik tadi, ya mestinya segala sesuatu itu harus faktual ya, harus berlandaskan faktanya. Dalam fotografi di sekitar kita, di masyarakat, itu kita sering menemukan foto-foto human interest itu foto kehidupan pedesaan gitu, yang tradisional, kadang-kadang masih kuno gitu ya, dan kebanyakan itu di staging ya, atau di setting, atau di reka-reka gitu, di rekayasa gitu. Nah, mestinya substansi human interest-nya itu sudah nggak ada ya. Akhirnya apa? Akhirnya penonton hanya terpesona atau terpukau pada keindahan fotografinya ya, keindahan teknisnya. Bukan lagi isi atau cerita di dalam fotonya itu. Di level tertentu, foto human interest itu bisa membangkitkan kesadaran, menginspirasi, memotivasi, bahkan bisa melahirkan diskursus baru ya. Oke, itu saja singkat tentang foto human interest. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian punya pendapat lain, atau ingin menambahkan, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Stay safe.